Halo anak-anak, kita jumpa lagi dalam video pembahasan materi tematik kelas 4 yaitu tema 5 sub tema 1 Kita akan membahas pelajaran IFA tentang sifat-sifat cahaya Apa yang dimaksud dengan cahaya? Cahaya adalah sinar atau terang yang berasal dari sesuatu yang bersinar seperti lampu, bulan, dan matahari Semua benda yang dapat memancarkan cahaya disebut sumber cahaya Berikut adalah contoh-contoh sumber cahaya yaitu ada matahari, lampu, dan juga lilin atau api Kemudian kita akan melihat apa saja yang termasuk sifat-sifat cahaya Yang pertama, sifat cahaya yang pertama adalah cahaya dapat merambat lurus Lalu yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening Dan yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan Nah kita akan melihat pembuktian dari keempat sifat cahaya ini Untuk yang pertama, yaitu cahaya dapat merambat lurus Kita bisa membuktikan sifat cahaya yang berikut ini dengan percobaan seperti ini Yang pertama, kita letakkan lilin atau sumber cahaya Lilin sebagai sumber cahaya dan juga tiga kardus yang sudah dilubangi dengan posisi sejajar Nah, dari lubang ini kita bisa melihat cahaya Karena cahaya merambat lurus melalui lubang yang kita buat Ini pembuktian untuk sifat cahaya yang pertama Yang kedua, cahaya menembus benda bening Kita bisa menggunakan senter sebagai sumber cahaya Kemudian juga dan juga gelas sebagai media atau benda beningnya Gelas kaca ya Lalu ketika kita nyalakan senternya Maka kita bisa melihat cahaya yang berada di seberang gelas itu Ini membuktikan bahwa cahaya menembus benda bening Lalu yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan Pembuktian ini bisa dipraktekan dengan menggunakan senter sebagai sumber cahaya Yang cahayanya kita arahkan menuju ke cermin Maka secara otomatis cahaya dari cermin itu akan dipantulkan ke arah yang lain Ini adalah bukti cahaya dapat dipantulkan Lalu yang keempat, cahaya dapat dibiaskan Ini bisa kita lihat pada saat kita memasukkan pensil ke dalam air dalam gelas Cahaya yang ada di udara yang datang menuju ke air Itu akan dibiaskan oleh media air Karena kerapatan cahaya pada udara dan pada air itu berbeda Sehingga bisa kita lihat Ketika cahaya masuk ke air, cahaya dibiaskan Maka bendanya pun akan terlihat berubah bentuk Itu hanya pandangan kita saja Lalu penerapan Sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari Pertama, cahaya merambat lurus Cahaya merambat lurus itu bisa kita lihat ketika gelap Cahaya yang dikeluarkan senter atau lampu akan menerangi ruangan Kemudian yang kedua Lampu kendaraan seperti pada motor dan mobil Saat dinyalakan, berkas cahayanya akan merambat lurus Yang kedua Cahaya menembus benda bening Nah, benda bening yang dicontohkan disini adalah jendela Siang hari kita bisa mendapatkan terang di dalam ruangan Melalui sinar matahari yang menembus kaca jendela Lalu dasar kolam bisa terlihat karena cahaya menembus ke air Lalu yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan Munculnya pantulan yang serupa pada cermin datar Terjadi saat kita bercermin Dan yang kedua Cermin cembung pada sepian kendaraan yang memantulkan benda-benda yang ada di sekitar Yang keempat Cahaya dapat dibiaskan Pensil yang terlihat patah saat dimasukkan ke dalam gelas bening berisi air Dan yang kedua Dasar kolam renang yang terlihat dangkal Karena adanya pembiasan cahaya Nah, anak-anak demikian penjelasan materi hari ini Terima kasih untuk waktunya Semoga bermanfaat untuk kita semua Selamat belajar Salam sehat selalu untuk kita semua